PENOMENA DI LANGIT Diawali dengan fenomena goresan api misterius di langit Australia. Pada 29 Juni 2013 lalu, pemandangan matahari terbenam kota Perth diwarnai oleh keberadaan goresan api yang cukup besar di langit. Peristiwa ini pun sontak menghebohkan warga. Diduga goresan api di langit ini merupakan meteor yang jatuh ke laut di wilayah Australia Barat. Sementara itu, menanggapi fenomena ini, jurubicara Biro Meteorologi sempat menyatakan radar cuaca miliknya tidak menangkap pergerakan meteor di wilayah Perth. Dengan demikian, masih belum diketahui pasti apa yang menyebabkan terjadinya fenomena goresan api di langit tersebut. Selanjutnya adalah fenomena kilat raksasa di langit China. Sebuah pemandangan langka berupa kilat raksasa diiringi ledakan besar dan misterius muncul di langit China Timur pada 12 Agustus 2010 lalu. Menurut tim peneliti atmosfer dari Chinese Academy of Sciences di Beijing, peristiwa ini merupakan satu-satunya fenomena yang terjadi di jarak terjauh dari darat yang pernah diamati dari katulistiwa. Dengan menggunakan berbagai alat, para peneliti mendapat penampakan yang bagus dari badai ini, termasuk data radar Doppler dan gambar cuaca dalam radiasi sinar inframerah. Dan kilat raksasa ini masih menjadi misteri bagi para peneliti. Berikutnya adalah fenomena cahaya spiral putih misterius di lima negara. Kemunculan cahaya spiral putih misterius pada Juni 2012 lalu mengebohkan ribuan penduduk Israel, Turki, dan Yordania. Cahaya yang sama juga membuat warga Siprus dan Lebanon panik. Hal ini membuat polisi kewalahan menerima laporan dari masyarakat. Berbagai spekulasi tentang asal cahaya misterius ini pun bermunculan. Sebagian menduga bahwa cahaya ini merupakan misil yang gagal, pecahan satelit, hingga ada yang menyebutnya sebagai UFO. Untuk beberapa saat, cahaya spiral putih itu menjadi misteri tersendiri bagi para peneliti yang hingga kini masih mencari jawaban sebenarnya. Berlanjut ke fenomena di langit misterius lainnya, yaitu misteri awan bergelombang. Fenomena ini menjadi sebuah penemuan baru di kalangan pengamat langit. Awan ini pertama kali terlihat di Seda Rapids, Iowa, Amerika Serikat pada 2006 silam. Selanjutnya awan aneh ini juga terlihat di Perancis, Norwegia, dan beberapa wilayah lain. Organisasi Cloud Appreciation Society atau CAS yang berbasis di Inggris menamai awan ini sebagai Undulatus Asperatus. Grammy Anderson, meteorolog dari Reading University, mengungkapkan bahwa Undulatus Asperatus mirip dengan awan mamatus. Perbedaannya adalah Undulatus Asperatus lebih bergelombang. Hingga kini proses terbentuknya awan misterius ini masih menjadi tanda tanya besar bagi para peneliti yang menjeluki awan ini sebagai spesies awan baru. Masih dengan cahaya spiral, kali ini terjadi di Kanada dan Norwegia. Terlihat adanya sebuah objek yang menukik turun dari langit dan kemudian berubah menjadi cahaya berbentuk spiral. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 21 Mei 2010 lalu. Satu-satunya area yang diketahui bisa meluncurkan misil di Pantai Barat hanyalah pangkalan Angkatan Udara Vandenberg. Namun pangkalan itu telah mengkonfirmasi jika mereka tidak meluncurkan satu misil pun. Sementara itu di langit yang cerah Norwegia pada 9 Desember 2009 muncul sebuah awan bercahaya misterius dan unik. Awan bercahaya ini membentuk sebuah setirah raksasa seperti sebuah pusaran angin di atas dataran Shervoi, wilayah Norwegia Utara. Penduduk sekitar heran melihat penampakan cahaya indah dan misterius berwarna biru putih. Dan tak lama kemudian, sebuah sinar biru kehijauan tampak melesat dari pusat spiral seperti sebuah tembakan laser yang mengarah ke pusat cahaya di balik bukit. Hal ini berlangsung selama lebih dari 12 menit sebelum kemudian cahaya ini menghilang. Dan fenomena di langit yang misterius terakhir adalah sinar Polding. Polding Light atau juga dikenal dengan sebutan Dog Middle Light merupakan fenomena munculnya cahaya misterius di daerah Polding, Michigan, Amerika Serikat. Uniknya, kerlepan cahaya Polding ini bervariasi. Terkadang redup, terkadang sangat terang. Selama puluhan tahun, legenda mengenai asal-usul Polding Light begitu populer bagi penduduk setempat. Tak ada yang mengetahui pasti kapan fenomena cahaya Polding pertama kali dilaporkan. Catatan tertua mengenai penampakan cahaya ini terjadi pada tahun 1966, dimana saat itu sekelompok remaja melaporkan penampakan cahaya aneh di wilayah Polding dan melaporkannya ke syerif setempat. Pemirsa, itulah fenomena di langit yang misterius versi on the spot. Terima kasih telah menonton!